Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini Saga Mawut akan tutorial cara memendekkan gamis burukan anak tanpa dipotong ya teman-teman nah ini lagi-lagi baju yang dibeli online karena saat ini musimnya baju online ya teman-teman nah ini bajunya modelnya buruklah seperti ini dan masih kepanjangan sama anaknya dan bila dipotong katanya sayang ya teman-teman sayang bajunya karena anaknya mau tumbuh tinggi lagi dan disini saya akan tutorialkan cara memendekkan gamis ini untuk lebih jelasnya silahkan ditonton videonya ya langkah pertama kita tentukan dulu berapa panjang gamis yang akan kita pendekkan ya teman-teman contohnya di baju gamis ini saya akan memendekkan sebanyak 8,5 cm ya jadi dari garis ini dari garis jahitannya ini saya naikkan ke atas sebanyak 8,5 cm seperti ini ya teman-teman lalu saya tandai keliling gamisnya ya nah setelah kita tandai keliling semua sekarang kita jahit ya teman-teman caranya kita jahit mulai di bagian iringan gamisnya ini ya nah di bagian jahitan ini kita tarik ke bagian tanda yang udah kita buat nah kita tarik ke atas ke bagian tanda yang udah kita buat seperti ini nah lalu kita jahit ya teman-teman nah sekali lagi ini saya tarik ke bagian tanda yang udah kita buat bagian ini kita kunci dulu ya nah setelah itu baru kita jahit pelan-pelan seperti ini ya teman-teman nah disini kita sangat hati-hati untuk menjahitnya karena ini modelnya beruklan dan kita paskan ke jahitan rempelnya ini ya teman-teman dan biasanya antara bawahan gamis dan ketanda yang kita buat itu gak sama lebarnya ya teman-teman bisa teman-teman buat juga seperti ini nah melipat sedikit seperti ini nah seperti yang saya buat ini melipat seperti ini lalu kita jahit nah disini kita lipat lagi sedikit lagi kita tambahin lagi lipatannya seperti ini supaya antara bawah gamis dan ketanda yang kita buat tadi sama nanti lebarnya ya teman-teman nah kita buat seperti ini ya untuk cara mengatasinya ya dan untuk lipatannya itu tadi itu gak ada patokannya berapa sentinya ya teman-teman intinya disini supaya agar bawahan gamis itu dan ketanda yang kita buat ini itu bisa sama lebarnya ya seperti itu aja ya teman-teman lalu kita jahit seperti ini dengan pelan-pelan ya oke ya teman-teman 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 ya teman- Nah ini bajunya Udah selesai saya jahit ya Dan udah selesai saya pendekkan juga ya teman-teman Dan hasilnya seperti ini Seperti yang teman-teman lihat Hasilnya sama kayak aslinya ya Dan sangat gampang dan mudah Untuk dikuti khususnya bagi teman-teman saya Yang masih pemula ya Dan untuk di bagian dalam Hasilnya seperti ini Nah disini ada lipatan Seperti ini ya teman-teman Dan seandainya bajunya Udah kependekan bagian ini Bisa dibuka lagi untuk dipanjangkan ya teman-teman Jadi Sangat gampang dan mudah kan Untuk memendekkan gamis perukat ini Tanpa dipotong ya teman-teman Khususnya bagi teman-teman saya Yang masih pemula yang bingung Cara memendekkannya ya Jadi cukup sekian dulu Tutorial saya kali ini Semoga bermanfaat Kalau ada pertanyaan Silahkan ditinggal di kolom komentar Wassalamualaikum